Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat Di video kali ini saya masak gulai tetelan sapi Ala masakan padangnya teman-teman yang rasanya gurih enak Seperti apa cara masaknya dan apa saja bumbu-bumbu yang digunakan Yuk langsung saja ikuti videonya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa ya teman-teman dukung terus channelnya Dengan subscribe, like dan komennya ya Agar channelnya lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi Dalam membagikan video resep masakan terbaru Dan jika teman-teman menyukai videonya Jangan lupa aktifkan juga notifikasi lambang loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Pertama saya mulai dengan menyiapkan tetelannya Ini saya gunakan tetelan sapi ya Sebanyak setengah kilo Ini kita iris dulu ya teman-teman Bisa juga dengan menggunakan daging yang bagus ya teman-teman Atau daging yang nomor 1 Dan ini kebetulan saya ada tetelan kita olah seperti ini Ini rasanya lebih gurih, enak dan keluarga pasti suka teman-teman Setelah selesai kita potong dengan ukuran yang agak kecil ya teman-teman Ini kita cuci dengan air mengalir seperti ini 2-3 kali bilas ya Terima kasih telah menonton! Setelah dicuci bersih ini kita rebus dulu Dengan air yang sudah mendidih seperti ini Kita masukkan sampai empuk ya teman-teman Dan ini bisa juga jika teman-teman mempunyai presto ya Atau panci presto bisa digunakan Dalam rebusnya agar lebih cepat empuk Kita tutup seperti ini teman-teman Dan jangan lupa untuk dicek Kalau seperti ini keluar busa-busanya ini Saya mau buang saja ya teman-teman Ini adalah sisa-sisa darah yang menempel di dagingnya Kita buang saja Karena bisa mengganggu rasa dagingnya sewaktu sudah mateng ya Kadang rasanya seperti ada pasirnya gitu loh teman-teman Kalau tidak dibuang Di channel youtube ada Yasmin Vlog ini Berbagai macam sejuta resep macakan Ada disini ya teman-teman Makanya teman-teman jangan lupa ya Untuk aktifkan lambang loncengnya Agar selalu mendapatkan notif video terbaru dari channel ini Khususnya resep-resep masakan Setelah busanya ini bersih Ini kita tutup kembali ya Direbus sampai empuk Dan sementara menunggu Ini saya siapkan bumbunya Yaitu tomat, cabai, daun salam, daun serai, lengkuas, daun jeruk Lada dan ketumbar Kemiri, bawang merah, bawang putih Jahe, kunyit, kayu manis Agar lebih mudah dan praktis Bumbunya kita blender saja ya Sementara dagingnya ini sudah empuk ya teman-teman Kita angkat Lalu kita pisahkan ya Untuk dagingnya Dan untuk airnya bisa kita tambahkan Sebagai kuahnya nanti ya Kemudian kita siapkan penggorengan Dan ini satu anginya Kira-kira 3 sendok makan Setelah panas Langsung saja kita masukkan Bumbu yang sudah kita blender Kita tumis-tumis sampai mateng ya Bumbunya Baru kita masukkan untuk bahan selanjutnya Dan ini bumbunya sudah berminyak ya teman-teman Lalu kita masukkan Daging yang sudah kita rebus Ini kita tumis-tumis dulu ya Sampai rata Setelah seperti ini Kita bisa masukkan air sebagai kuah ya Dan ini kita gunakan Air bekas blenderan bumbu Lalu ini saya masukkan juga Daun salam Daun jeruk Lengkuas Sereh Dan kayu manisnya Untuk tesnya Untuk tesnya ini saya gunakan Garam Kaldu daging Gula Dan penyedap masakan Teman-teman Dan ini tadi Air dari rebusan Tetelannya Juga sudah saya masukkan ya Setelah seperti ini Ini saya memasukkan santannya ya Ini saya gunakan santannya Kurang lebih 1 liter ya Dari 1 buah kelapa Ini kita gunakan kuahnya Banyak saja ya Karena gulai Biasanya menggunakan kuah Yang cukup banyak Setelah air santannya masuk Kita aduk terus ya teman-teman Agar santannya Tidak pecah Sambil menunggu Mendidih Ini kita mau tes rasanya Dulu ya teman-teman Dan ini sepertinya Kurang ya Untuk Garamnya Ini bisa kita tambahkan Cara masaknya Sangat mudah Dan resepnya Bisa dicoba Teman-teman Seperti ini ya Siap kita sajikan Dalam penyajiannya Bisa kita tambahkan Bawang goreng Secukupnya Terima kasih Sudah mengikuti Videonya Sampai selesai Jangan lupa ya Dukung terus Channelnya Dengan subscribe Dan Jika videonya Bermanfaat Bagikan juga Ke media sosial Yang teman-teman Gunakan Selamat mencoba Sampai ketemu Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh pan Sampai ketemu Sampai ketemu B植物 Terima kasih